Siapa sih yang gak suka makan mie instan? Menariknya, zaman sekarang jualan mie instan bisa menjadi usaha yang laris. Di episode kali ini, saya akan membahas berapa perkiraan modal usaha warung makan Indomie alias Warmindo, gimana cara mendaftarkan Warmindo kalian ke GrabFood atau GoFood, dan juga apa tipsnya supaya usaha Warmindonya laris. Tadinya, Mimin bingung, emangnya ada ya yang mau beli? Bukannya bikin mie instan itu gampang banget ya? Tapi ternyata memang ada pasarnya guys, terutama untuk mahasiswa, pelajar, dan karyawan yang gak mau repot atau gak bisa bikin di kos-kosan atau di rumahnya. Apalagi kalau bikin mie di Warmindo, ada banyak pilihan rasa dan juga bisa nambah topping. Sementara kalau bikin di rumah kan biasanya polos aja. Pembeli bisa mengambil variasi mie yang diinginkan dari etalase, kemudian mengambil kertas bertuliskan pilihan topping. Misalnya aja telur, sosis, siomai, pangsit ayam, ayam suwir, baso kepiting, smoked beef, dan sebagainya. Lalu pembeli juga bisa memilih tingkat kepedasan yang diinginkan. Abis gitu tinggal nunggu dimasakin deh. Setelah ngekepoin salah satu usaha Warmindo, ternyata rahasia mereka yang lain adalah mie-nya dimasak bukan dengan air biasa, tapi dengan kaldu ayam asli. Dari tulang ayam gitu guys, jadinya hasil akhirnya terasa lebih spesial ketimbang masak sendiri di rumah. Selain jualan mie instan, biasanya Warmindo juga jual minuman seperti teh ataupun minuman instan kekinian. Oke, sekarang pertanyaannya, butuh modal berapa ya buat buka usaha Warmindo? Kalau kita mampir ke Shopee, ada nih seller yang sudah jual paket untuk mulai usaha. Jadinya udah disediain nih, mulai dari bus, grobak, panci, mie, poster, kompor, segala macem. Ini hanya contoh aja ya guys, dan Mimin sama sekali tidak disponsori sama sellernya. Kalau kalian mau cuma kompor sama bahan-bahan, paketnya sekitar 1,6 juta. Tapi kalau kalian mau punya kiosk kecil, harganya jadi sekitar 3 jutaan. Itu sudah peralatan sama bahan-bahan dasarnya juga. Kalau kalian mau booth yang lebih besar lagi, harganya naik jadi sekitar 10 jutaan. Sementara, opsi yang paling mahal itu kalau kalian mau grobak yang pakai sepeda, jadinya bisa pindah-pindah, itu harganya sekitar 15 juta. By the way, harga-harga paket usaha ini belum termasuk ongkos kirim ya, jadi biaya totalnya tergantung lokasi kalian juga. Tentunya kalian bisa banget beli sendiri, boothnya, rak, peralatan, dan lain-lain supaya lebih hemat. Kalian nggak harus beli ke seller yang ini. Tapi kalau menurut Mimin, ini bisa menjadi referensi harga buat kalian yang mau memulai bisnis Warmindo seperti ini. Oke selanjutnya, mari kita bahas gimana caranya daftar ke GrabFood atau GoFood. Selain jualan sama yang lewat, usaha Warmindo juga bisa lho didaftarkan ke platform delivery online. Jadinya yang beli bisa lebih banyak kalau kalian dapat membeli online juga. Lho, emangnya bisa mbak? Bisa dong. Untuk jualan di GrabFood dan GoFood nggak harus restoran atau kafe kok. Usaha kaki lima seperti Warmindo, bahkan bisnis rumahan juga bisa daftar. Gratis lagi. Syaratnya, kalian harus punya tempat mangkal yang tetap supaya drivernya bisa menemukan tempat usaha kalian kalau ada yang pesen. Secara umum, berikut adalah informasi yang harus kalian persiapkan. Misalnya aja alamat email, nomor telpon, KTP dan foto selfie kalian bersama KTP tersebut untuk verifikasi, dan juga data rekening seperti nama bank, nomor rekening, nama pemilik rekening, dan sebagainya. Biasanya, kalian juga harus melampirkan foto buku tabungan atau screenshot e-banking kalian. Kalau nama pemilik usaha dan pemilik rekening berbeda, maka kalian perlu membuat surat kuasa bermaterai. Selanjutnya, tentunya kalian harus menyediakan alamat lengkap tempat usaha anda, dan juga foto luar dan dalam tempat usahanya, dan biasanya pemilik usahanya juga harus ikut di foto. Selain itu, siapkan juga foto menu yang akan dijual. Silahkan klik link di pojok kanan atas atau di deskripsi kalau kalian mau tahu lebih detail tentang cara mendaftarkan usaha Kaki 5 ke GrabFood atau GoFood karena sudah pernah saya bahas di video yang terpisah. Oke, sekarang mari kita bicarakan bagaimana caranya membuka usaha Warmindo. Karena kalau mau laris, ini kita nggak bisa modal nekat doang. Pertama-tama yang perlu kalian tentukan adalah lokasi. Udah jelas tentunya harus pilih tempat yang rame. Terutama misalnya dekat kos-kosan, sekolah, universitas, atau perumahan warga. Kalau yang dekat perkantoran, ya bagus juga. Tapi biasanya kalau daerah perkantoran, usaha kalian hanya akan rame di siang hari, tapi malamnya biasanya sepi. Tips lain kita harus bisa bedain nih. Ini lokasinya rame orang sekedar lewat doang atau orang mau nongkrong? Ini tips yang saya dapatkan dari salah satu pengusaha ayam goreng. Coba tongkrongin aja lokasinya dan perhatikan motor-motor yang lewat. Pada pakai helm nggak? Kalau iya, kemungkinan tempat itu sekedar rame orang lewat pulang pergi doang, tapi bukan buat nongkrong. Soalnya di Indonesia, biasanya orang baru pada pakai helm kalau perjalanannya agak jauh. Tapi kalau motor-motor yang lewat itu pada nggak pakai helm, terus misalnya ada yang bawa anak-anak juga, itu pertanda daerah di situ dianggap tempat nongkrong atau dekat dengan pemukiman penduduk sekitar. Selanjutnya, supaya usaha kalian itu punya identitas dan kelihatan beda, selain menyediakan menu-menu standar, saya sarankan juga kalian punya menu andalan. Misalnya aja nih, pembeli bisa milih topping daging sei atau ada opsi kuah keju dan sebagainya. Atau bisa juga kalian masak minyak bukan pakai air biasa, tapi dengan menggunakan kuah kaldu dari tulang ayam asli. Tapi intinya, harus ada sesuatu yang berbedalah dengan usaha kalian. Nah, soal harga, karena kita jualan mie instan pinggir jalan maka pangsa pasarnya adalah menengah ke bawah. Menu kalian itu sebaiknya harganya terjangkau lah, misalnya sekitar 10 ribuan. Soalnya, kalau harga dasarnya terlalu tinggi, nanti pembeli mikir, ah, daripada kayak gitu, mending masak sendiri aja di rumah. Nah, keuntungan ini bisa kalian ambil dari pilihan topping ekstranya. Jadinya, pembeli bisa menyesuaikan tergantung budget mereka. Selanjutnya, supaya pembeli setia dan balik lagi, kita bisa belajar nih dari strategi usahanya KFC sama MACD, yaitu sering-sering mengadakan promosi. Misalnya aja, topping spesial bulan ini, yang adanya cuma sebulan itu, kemudian kalian ganti lagi dengan topping spesial di bulan berikutnya. Atau kalian bisa juga menawarkan menu paketan yang harganya lebih murah daripada beli terpisah. Misalnya aja, beli dua gratis minum, dan sebagainya. Dan, yang gak kalah penting dalam usaha adalah jangan mudah menyerah. Bedanya usaha sendiri sama jadi karyawan, ya memang, kalau buka usaha sendiri ada naik turunnya. Kalau sepi, coba dievaluasi lagi. Apakah perlu pindah lokasi? Apa harganya kemahalan? Apa toppingnya gak begitu enak? Atau gimana? Jangan lupa, untuk belajar juga dari saingan usaha kita yang lebih rame. Kita pelajari nih, kelebihan mereka apa sih? Jadinya kita bisa meningkatkan usaha kita sendiri. Kalau ada pertanyaan atau yang mau request topik, silakan komentar di bawah. Sekian dulu video kali ini, dan selamat mencari uang tambahan. Bye-bye!